Hai bertemu dengan saya kembali Putra Ilham 12 video kali ini kita akan bahas-bahas Kamen Reader 01 episode 4 fokus cerita episode ini tentang kejadian di Daybreak Town dimulai di sebuah bas wisata yang berisi murid-murid yang sedang wisata mereka sedang menuju Daybreak Town untuk mengetahui sejarah terbentuknya Daybreak Town di sana juga ada Aruto dan Izu yang sedang mengamati kerja Human Gear baru Hiden yang bertugas sebagai pemandu wisata bernama Ana Ana lalu menjelaskan tentang Daybreak Town 12 tahun lalu terdapat beberapa perusahaan yang mengembangkan Human Gear untuk mengembangkan Human Gear lebih lanjut diciptakanlah sebuah satelit bernama Ark dan akan diluncurkan ke luar angkasa tetapi pabrik itu meledak dan menghancurkan Daybreak Town kejadian itu dinamakan Daybreak kejadian Daybreak jelasnya ada di movie Rewa the first generation seorang anak lalu bertanya apa penyebab kejadian itu lalu Ana menjawab konon katanya kejadian itu terjadi karena kesalahan dalam penelitian Human Gear lalu beberapa anak merudung temannya karena penyebab kejadian itu adalah ayahnya karena ayahnya dulu salah satu peneliti di sana saat kejadian itu dan sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya tiba-tiba bas wisata tadi meledak karena sang supir bernama Burs dikendalikan virus Matsubo Jinrai lalu dia berubah dengan memakai Oniko Zetsumeraisky menjadi Oniko Magia yang terinspirasi dari Onichonic Trace Bat yang termasuk jenis kelelawar tertua saat Aruto ingin berubah muncul Fuwa dan Yuwa membuat dia tidak jadi berubah karena identitasnya harus dirahasiakan akhirnya Fuwa dan Yuwa berubah dan melawannya tetapi Oniko Magia terbang melarikan diri anak yang dirudung tadi diajak Aruto ke kantornya anak itu bernama Sakurai Gou dan ayahnya Sakurai Satoshi sebentar kenapa namanya sama dengan Pokemon Journey ada Satoshi dan Gou ternyata sudah ada easter egg di Zero One ini Gou lalu mengatakan kalau kejadian ledakan Daybreak disebabkan karena ayahnya dan semua orang mengatakan itu semua salah ayahnya di kantor Aruto juga ada Fuwa dia disana karena menyangkut tentang Daybreak Fuwa lalu mengatakan itu bukan salah ayahmu tetapi salah human gear yang mengamuk Aruto yang tidak tahu tentang itu juga ingin tahu kejadian yang sebenarnya dan menanyakannya kepada Fukusacau tetapi Fukusacau menolak memberi tahu karena itu rahasia perusahaan sepulang dari sana Gou mengajak Fuwa mencari kebenaran tentang ayahnya dan Fuwa mau membantunya kembali ke kantor Aruto Ana ingin tahu kejadian yang sebenarnya tentang Daybreak Town dan mengatakannya ke Aruto Aruto pun mengizinkan Ana bersamanya pergi ke Daybreak Town untuk mengetahui kejadian sebenarnya berpindah ke Fuwa dan Gou mereka sudah bersiap menuju Daybreak Town dan dihadang Yuwa Yuwa tidak mau menghalangi Fuwa lalu memberikan pancing Kong Progress Key kepada Fuwa untuk berjaga-jaga berpindah ke Isu, dia membuat Progress Key yang bisa mengalahkan Oniko Magia yang bisa terbang dan terciptalah Flying Falcon Progress Key kembali ke Fuwa, saat mereka akan naik perahu karet muncul para Magia menghadang mereka Fuwa lalu melawan mereka sementara itu Gou akan diserang Magia tetapi muncul Aruto menyelamatkannya Aruto datang ke sana dengan tujuan sama dengan Fuwa yaitu mencari kebenaran kejadian itu lalu dia memakai Hidden Zero One Drifter dan dilihat Fuwa Aruto lalu berjanji selama menjadi direktur Hidden Intelligence dia tidak akan menyembunyikan apapun dan akan membuktikan bahwa Human Gear adalah mesin impian setelah itu dia berubah menjadi Zero One membuat Fuwa dan Gou terkejut Aruto lalu menyuruh Fuwa melanjutkan perjalanan dan mereka pergi bersama Ana juga di Daybreak Town mereka dipandu Ana menuju tempat ayah Gou bekerja dan segera mencari petunjuk yang tersisa di sana kembali ke Aruto dia berhasil menghancurkan semua Magia tadi dan muncul Oniko Magia yang segera menyerang dia lompatan Zero One tidak bisa mencapai ketinggian Oniko Magia akhirnya Izu memberikan Flying Falcon Progress Key dan dipakai Aruto membuatnya menjadi Kamen Rider Zero One Flying Falcon yang bisa terbang tanpa sayap kalau dilihat-lihat, lebih seperti Iron Man konsep terbangnya Aruto lalu melawan Oniko Magia berpindah ke Gou dia mulai menyerah dan menerima fakta bahwa ayahnya penyebab kejadian itu tetapi Fuwa menyemangatinya tiba-tiba muncul segerombolan Magia yang menghadang mereka akhirnya Fuwa memakai Pancing Kong Progress Key membuatnya menjadi Kamen Rider Vulkan Pancing Kong memiliki dua tangan yang besar dan armor tangannya dapat menjadi Rocket Punch sementara Fuwa bertarung Gou mencari lagi dan menemukan SD Card Ana lalu memasangnya di tubuhnya tetapi saat proses menampilkan isinya dia dikendalikan oleh Oniko Magia yang bertarung dengan Aruto sampai ke sana meski telah menjadi Magia Ana masih ingin tahu isi SD Card itu dan menampilkan isinya karena semangat Ana lebih kuat daripada virus Matsubo Jinrai isi SD Card itu menampilkan ayah Gou yang sedang mengendalikan kondisi karena para human gear yang mengamuk dan lab juga akan meledak ayah Gou menyuruh semua orang pergi dan menyisakan dia di sana untuk mengendalikan kondisi lalu muncul Kamen Rider Horobi di monitor dia ingin menghancurkan manusia dan akan meledakkan lab ayah Gou tidak tinggal diam agar para human gear yang mengamuk tidak keluar lab dia mengunci semua akses keluar lab dan tinggal menunggu ajalnya datang setelah itu lab meledak, melihat itu pemikiran Gou tentang ayahnya berubah ayahnya adalah pahlawan bukanlah penjahat melihat itu Fuwa marah dan menyalahkan human gear lalu menggunakan finishingnya power punching glass membuat kedua armor tangannya menjadi roket punch dan menghantam Oniko Magia sampai meledak saat Fuwa mengatakan ingin membawa Magia Ana ke Aims Ana segera dihancurkan tanpa meninggalkan sisa sama sekali pelakunya tidak lain tidak bukan adalah Horobi Horobi tidak ingin rencana arc ketahuan lebih jauh karena itu Ana harus dihancurkan cerita diakhiri dengan kebenaran tentang kejadian daybreak 12 tahun lalu pelakunya bukanlah peneliti lab human gear melainkan Tsubo Jinrai yang meretas human gear secara massal Sakurai Satoshi telah mengorbankan nyawanya untuk menghentikan human gear yang mengamuk akhirnya nama baik keluarga Sakurai kembali dan teman Gou yang merudungnya meminta maaf di akhir cerita Aruto melawak ke Fuwa dengan persamaan penyebutan Onikiru dan Kiru yang artinya pria baik dan memakai lawakan itu berhasil membuat Fuwa menahan tawa dan cerita berakhir di episode 5 akan menjadi debut Flaming Tiger Progress Key Progress Key ini saya punya tetapi tidak saya review karena hanya Candy Toys bukan DX episode 5 akan menyangkut tentang mangaka yang tidak mau menggambar lagi mungkin sekian video kali ini mohon maaf jika ada salah kata akhir kata dari saya adios